Ini kalau Marsha bisa straightforward menjelaskan gimana cara merekrut employee volunteering ini rada-rada ini, rada-rada galau, rada-rada galau itu karena ada PR di sini, ada senior body development goal untuk memotivasi perusahaan melakukan kegiatan employee volunteering yang lebih berlanjutan itu memang pasti perlu banyak tie-in atau sambungan-sambungan ke bagaimana itu relevanan ke bisnis jadi saya akan bercerita warungus dengan agak berputar-putar yang dari perusahaan ada beberapa orang ya boleh saya lihat Oke, minoritas ya Tapi mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi teman-teman non-perusahaan sehingga bisa memahami dan mengapresiasi tantangan-tantangan besar khususnya bagaimana mengajak perusahaan atau tantangan besar, opportunity sebenarnya, kesempatan celah mana yang bisa dimanfaatkan kira-kira sesuai dengan kebutuhan organisasi dan apa yang diberikan perusahaan mudah-mudahan itu bisa memberi keterangan tersebut Oke Oke, jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu employee volunteering kemudian mengapa dan apa lalu memframing dalam konteks ISO 26000 suatu guideline untuk CSR kemudian bagaimana memulai ini kian singkat saja sebetulnya saya tidak terlalu panjang lembar Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa saya disini walaupun topiknya sama-sama sama topik saya yang satu lagi saya adalah chief volunteering architect untuk employee volunteering dari volunteer IT yang memang sejak dari awal di bentuk sekitar tahun 2011 juga untuk mendorong isu-isu sustainable development and climate change walaupun pada saat itu sustainable development goals itu melahir jadi kita tinggi ya Oke saya ingin masuk ke alasan mengapa kita perlu perusahaan ya khususnya kita perlu melihat employee volunteering jika kita pahami dari titik ini peran bisnis dalam masyarakat making money nya terus masih bikin kemudian yang paling besar dari sini adalah change the way they operate to align with greater social and environmental needs obviously sekarang sudah ada perubahan yang sangat besar shifting the minds mengenai bagaimana perusahaan itu harus beroperasi employer supported volunteer ini kalau kita saya gak mau masuk ke dalam definisi yang terang kalau masuk ke dalam definisi akan menjadi kompleks-kompleks kompleks-kompleks ada banyak masing-masing punya argument ada yang bilang ada yang menyatakan corporate volunteering ada yang bilang employee volunteering pada prinsipnya keduanya persamaannya adalah perusahaan mendorong memberikan kesempatan bagi karyawan-karyawannya untuk melakukan kegiatan volunteering sehingga konsekuensinya perusahaan juga kecepat dengan memberikan waktu biasanya yang terbaik adalah pada saat hari kerja kalau hari sabtu dan minggu maka itu walaupun disponsori perusahaan teknik di speaking itu adalah waktunya karyawan juga waktunya perusahaan itu yang sebetulnya membedakan antara employee volunteering atau volunteering dengan volunteer komunitas yang tadi sesuatu jadi ini saya menggunakan statistik Amerika pada prinsipnya di sana 40% dari perusahaan-perusahaan yang diberikan ini tidak agak lama ya mungkin sekarang saya rasa sudah naik dengan signifikan mereka memberikan paid leave time jadi kalau kita biasanya cuti cuti kan dibayar ya kalau kita bekerja di perusahaan maka ini cuti untuk melalui pelanggan kegiatan volunteering pun dibayar artinya dia tidak dilakukan pada hari sabtu atau binggu kemudian 80% perusahaan ini yang menarik 80% dari perusahaan mungkin incorporate memasukkan employee volunteering program ini menjadi bagian dari mengenalui bisnis plan mereka jadi tidak sekedar oh ya mau volunteering employ-nya bikin kegiatan terpisah tapi gak ada urusannya dengan kapasitas-kapabilitas bisnisnya jadi upaya ke sana makin besar sekarang terutama dengan adanya pada seperti di social responsibility bisneses ada juga shared values apa konsep ini makin makin terintegrasi dengan baik saya berikan contoh singkat misalkan bagaimana seorang karyawan beberapa karyawan dari Cassie Johnson di Amerika ya mereka mengambil penjajaran lawan selama satu tahun dan itu terkenal gak ada perusahaan mereka pergi ke Afrika selama mereka berada di Afrika mereka komplit di dan yang mereka lakukan mereka terlibat dalam kegiatan di masyarakat di negara tersebut dan pada saat mereka pulang apa yang terjadi adalah mereka memberikan kontribusi dimana mereka melihat bagaimana sulitnya masyarakat di sana hidup dengan air jadi kalau perusahaan mereka mempunyai hal barang perairan atau produk-produk yang menggunakan air maka tidak masuk akal share mereka tidak akan pernah naik di sana market share mereka karena barang ini gak laku jadi kalau mereka mau masuk penetrasi lagi di sana maka mereka harus mengubah produk mereka supaya menjadi minimal air bahkan tidak sama sekali jadi kontribusi itulah kemudian dibawa relawan kembali dengan perspektif dari kenapa? karena mereka memalami social development challenges dari masyarakat yang ada di Afrika jadi itu bermanfaat tidak ada satu apa namanya ya market survey atau study-study yang bisa mengalahkan dari pendekatan tersebut kenapa? karena karyawan itu kan tahu persis perusahaan mereka selanjutnya seperti apa produknya seperti apa proses untuk development itu seperti apa sehingga pada saat mereka belajar melalui demand atau kebutuhan dari masyarakat mereka bisa kalinkan itu dengan baik karena knowledge skills itu salah satu contoh bagaimana kemudian keduanya menjadi sangat berkaitan antara employee quality oleh yang di fasilitas dalam bisnis dan masyarakat dan biasanya employee quality ini keterlibatannya tidak hanya oh ini hanya untuk staff-staff front line saja tapi dari pilihan tidak pernah turun padahal seharusnya itu terjadi jadi tanpa hubungan dari top down atau bottom up itu akan sulit sekali untuk melakukan employee volunteering yang berlanjutan nah saya tadi menyebut ISO disini ada overall business line bagaimana caranya di ISO 26000 kalau saya boleh mengungkapkan definisi dari ISO 26000 ini social responsibility of organization bagi korporasi maupun non-korporasi itu adalah melihat bagaimana impact atau dampak dari keputusan-keputusan yang mereka lakukan dalam melakukan bisnis itu berdampak pada masyarakat dan lingkungan dan sebaliknya dengan perhatikan stakeholders-stakeholders yang tidak di dalamnya nah disini kemudian kalau kita berikan teori dari stakeholders teori dari Edward Firman bahwa mereka ditegaskan lagi bahwa yang namanya stakeholders ini adalah mereka yang terdampak dari operasi perusahaan dan bagaimana mereka memberikan apa ya mereka juga berdampak kebalik terhadap si operasi perusahaan jadi itu resiprokal sebagai nah sedangkan employee volunteering sendiri adalah inisiatif yang disupport perusahaan dia mendorong karyawan serta tidak hanya karyawannya saja tapi juga bisa ekosistem ekosistem bisnis itu artinya bisa dari supplier-supplier dari perusahaan untuk bisa terlibat atau bahkan mengundang customer-customer untuk terlibat sehingga dari konteks perusahaan biasanya itu ada image creation yang ingin dibangun ini bukan sekedar biarin tetapi ada engagement yang sangat kuat dari para stakeholders mereka terhadap apa yang dilakukan perusahaan ini adalah gambaran bagaimana ISO 26000 26000 ini berbeda dengan standar-standar ISO yang lain karena ini adalah guideline jadi tidak bisa di-standarkan resipnya sah teh hari ini 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 menunjukkan bagaimana dia berkontribusi ke sesuatu bagaimana secara keseluruhan jika diperhatikan secara detail disini ini semuanya sebetulnya kita bicara human rights human rights ini isu yang sangat krusial human rights bisa internal companies human rights bisa di luar terhadap bagaimana komunitas terdapat sehingga jika misalkan perusahaan memobilisasi karyawan-karyawan untuk melakukan kegiatan contohnya di masyarakat misalkan maka karyawan-karyawan ini bisa memberikan insight yang lebih terhadap bagaimana dampak perusahaan di masyarakat dan ini kembali bisa memberikan masukan-masukan yang positif untuk perbaikan kepada perusahaan jadi kalau karyawan bagi komunitas itu ini menjadi semacam ambassador dari perusahaannya karena itu karyawan perlu dibekali pengetahuan yang cukup mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan biasanya perusahaan melakukan community development sangat umum sekali melakukan kegiatan komunitas maupun kegiatan untuk lingkungan sering sekali kegiatan ini terpisah oh itu kegiatan comdef ini kan kegiatannya employee volunteering gitu ya padahal kalau dua-dua dikawinkan maka trickle down efeknya akan semakin besar contoh di CD Bank bagaimana teman-teman berbagi pada saat karyawan-karyawannya terlibat dalam kegiatan comdef-nya CD Bank mereka bisa memberikan insight biasanya mereka panjang waktunya 3-6 bulan gitu mereka memberikan insight bagaimana program mereka diimplementasi dan bagaimana tanggapan dari beneficiaries biasanya perusahaan harus mengeluarkan dana khusus terpisah untuk melakukan evaluation and monitoring memang secara evidence-based scientific itu perlu kita meng-hire organisasi yang punya kredibilitas tetapi anecdotal insight dari karyawan-karyawan yang melaporkan kembali oh gak nyampe loh ternyata buku-buku yang dulu kita kumpulin itu keluarnya karena ada interaksi langsung dan kalau hanya petugas atau orang PR atau orang comdef yang terlibat di sana belum tentu masyarakat akan terbuka ini kan karena ada niat baik ada berbeda suasananya antara orang petugasnya perusahaan datang untuk mengecek dengan orang yang sedang melakukan kegiatan bersama mereka untuk dalam konteks employment volunteering ini ada lebih honest engagement di sana sehingga keterbukaan masyarakat lebih besar dan masyarakat pun bisa merasa bahwa perusahaan dekat dengan mereka sehingga sebetulnya kalau kita lihat ke modifikasi dari program-program perusahaan bersama dengan sambungkan dengan employment volunteering hasilnya akan lebih baik saya akan skip ini saat ini saya akan skip saja bagaimana di sini system employee volunteering ini bisa terjadi karena dia harus melihat motivasi-motivasi dari perusahaan melihat motivasi dari karyawan dan melihat motivasi dari motivasi atau rekognisi dari stakeholdersnya jadi sehingga semakin tinggi aspek-aspek tersebut maka perusahaan akan merasa mempunyai lebih banyak atau lebih besar business case untuk stay on course dengan engaging employees benefit benefit tadi tersambung dengan yang tadi sebetulnya benefit untuk perusahaan itu kita perlu identifikasi di awal apa saja sih kira-kira yang menjadi apa ya benefit supaya perusahaan tetap image kemudian tadi saya sudah sampaikan sedikit improve relationship atau hubungan dengan masyarakat kemudian public image tidak bisa dibungkiri salah satu aspek yang sangat mendorong ini dan kalau dilihat dari matrix apa dashboard setelahnya public image ini biasanya cukup besar nilainya karena ini adalah intangible aset yang didiliki oleh perusahaan sekali public image itu rusak maka sulit sekali untuk kembali ke nilai atau galis semua kemudian positive impact nya juga ini kalau kita tie-in kegiatan employee volunteering ini dengan employee development kerja yang sangat dengan HR ini menjadi bagian dari employee development sebetulnya misalkan biasanya kalau melakukan leadership training leadership training habis itu ada semacam mock up ada role play dan sebagainya padahal kalau mau hands on maka perlu dikombinasikan antara class room related materials ya memberi memberi materi di kelas maupun prakteknya karena oh harus perlu meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi secara teori it's simple tapi begitu masuk kita ke komponitas trust trust me it's not easy dan yang sering terjadi pengalaman saya adalah karyawan itu datang ke komunitas gitu ya menjadi employee volunteering karena tidak dipersiapkan dengan baik obviously mereka merasa bahwa altruistiknya yang lebih dominant wah dia kan gak mampu gua mampu saya kan disini datang ibaratnya kayak dewa nolong padahal kita lupa kita lupa masyarakat mempunyai hal yang lebih mungkin dibandingkan kita karena itu penting sekali sebelum melakukan kegiatan employee volunteering mengirim karyawan kita ke lapangan perlu ada induction dulu tadi marah saya sudah menunjukkan ada prosesnya salah satu yang saya sering melakukan yang paling konsisten yang saya lakukan itu adalah membangun sensitivitas kenapa? karena kadang-kadang kita datang saya ponder datangnya masyarakatnya rupanya agak-agak nais gitu ya datangnya pakai gunung-gulung pakai harusnya putung yang akhirnya kemudian imagenya tidak menjadi baik kan sayang padahal maksud niatnya baik tapi karena dia tidak memperhatikan aspek yang kecil itu sehingga susah kemudian Insta Talk lebih banyak mendengarkan ini lebih banyak mengajari kok harusnya begini jadi dominan dia sehingga sebetulnya karyawan bisa banyak belajar untuk memahami aspek bagaimana impact perusahaan di lapangan itu menjadi lepas karena itu penting sekali dikaitkan sebetulnya paling cantik kalau dikaitkan dengan employee development sehingga training-training ini menjadi lebih bermanfaat oke untuk employee sendiri berbagai jenis statistik sudah membuktikan bahwa kalau secara moral employee merasa kebutuhan tidak hanya mencari uang tapi eksistensi dirinya itu bisa direkomplai oleh perusahaan secara retention akan lebih tinggi banyak sekali kali saya berdiskusi apalagi kalau kita bicara level Jakarta ya yang wacet tidak taruh-taruh orang sudah selesai sehingga pikirannya saya cuma akurat itu cuma kantor kerja habis itu pulang enggak kenapa-ngapain lagi ada sense of altruism yang tidak tidak terpenuhi disitu jadi kalau perusahaan bisa memberikan ruang timnya ini kemudian disehatkan juga work-life balance yang bisa diperhatikan dalam keluarga ini si eksploisinya biasanya karyawannya akan sangat senang dan mereka akan lebih banggung perusahaan saya itu ternyata ya mereka itu sangat peduli loh dengan komunitas di Bantergebang misalkan kemasan perusahaan di Bantergebang ternyata mereka mengajak anak-anak untuk melakukan kegiatan mendorong mendukung pendidikan mereka membangunkan sarana dan sebagainya jadi nyambung akan dilakukan perusahaan dan itu menimbulkan pride sendiri untuk terus bekerja dengan perusahaan itu statistik juga sudah membuktikan saya tidak bisa menyampaikan disini tapi di Amerika Deloitte pernah melakukan bahwa perusahaan yang memang secara nyata memperhatikan aspek-aspek seperti ini maka dia cenderung dipilih oleh calon-calon karyawannya terutama mereka yang baru masuk influence force pertama kali mungkin kalau sekarang kaum milenial kemudian tentu saja untuk komunitas yang saya pikir saya tidak perlu menjelaskan manfaat relawan adanya karyawan di komunitas sebagai relawan karena saya sudah menyampaikan yang lebih baik bagaimana kita memulai employee volunteering ini sebetulnya tidak ada satu metode yang baku ya tergantung sangat tergantung sekali dengan bagaimana budaya bagaimana commitment dari para leadersnya yang pasti kita tahu perusahaan itu bukan komunitas secara umum sudah ada dari atas ke bawah komennya gitu ya ada chain of komen yang sangat jelas kalau mau dibilang militer mungkin agak ekstrim tetapi kurang lebih demikian kalau komandan bilang X semua turun akan X gitu lebih banyak yang seperti itu belum belum banyak yang membawa aspirasi kalau kita lihat yang paling basic sudah pasti kita perlu mendapatkan program tersebut atau niat tersebut perlu mendapatkan dukungan dari top level management banyak sekali kegiatan employee volunteering yang sukses karena memang top levelnya cinta bener dengan employee dengan melakukan kegiatan volunteering jadi itu tertranslate dari oke dia akan memajukan forcesnya untuk kamu datang meeting dan sebagainya make it happen pada saat bosnya bilang make it happen it has to happen there is no other choice betul kakak? oke kemudian perlu supaya ini tidak kemudian menjadi apa passion dari dari top level terlepas dari top levelnya sangat komitif sangat penting sekali membuat ini establish employee volunteering komitif dan sebaiknya across the board across department maksud saya ada HR nya mungkin ada marketing mungkin ada production ada production nya bahkan sampai level santap sekalipun jadi disini sebetulnya saya pernah dari satu perusahaan apa yang bercerita sama saya si individu ini biasanya adalah pekerjaan pentingnya sekretaris dari direktur dia gak punya kontualitas untuk mengatakan tidak apa-apa segala maksudnya kemudian dalam satu kegiatan dia kebetulan menjadi ketua waktu itu dari klub volunteering ini dan selain dari ketua dia menjadi ketua untuk suatu project tapi mereka dibagi project-project mereka bikin team-team ternyata dari situ kelihatan leadership dari si sekretaris ini luar biasa apa yang terjadi adalah kemudian karena memang membuktikan pekerjaan yang sangat solid delivery-nya sangat sempurna akhirnya mereka dia mendapat kesempatan promosi ini unintended consequences ya tidak diatur demikian karena tidak boleh dari kontes oh kalau kamu ingat 10 itu kemudian saya memakan saya promosikan ini menjadi Pak Gita yang dibilang khasnya itu beda kalau dia menanyanya uang kalau sekarang bapak ya tadi ya yang nanyanya uang saya mau ikut volunteering 100 jam nanti saya dipromosikan jadi manager gak? nanti jadi begitu ini yang perlu hati-hati tidak boleh dia tidak boleh dipunish kalau dia tidak memenuhi misalkan ada kewajiban 100 jam misalnya saya ngomong aja dia atau 3 hari lah 3 hari harus full sebagai bagian dari komitmen dia misalnya komitmen satu tahun ini kemudian dia hanya memenuhi oh kalau itu kamu akan saya turunkan gajinya ya tidak boleh itu unintended consequences yang memang dalam konteks employee volunteering itu sangat dilarang sangat tidak disarankan dan sangat dilarang menurut saya kemudian sorry jadi yang tadi employee volunteering committee ini kemudian diharapkan kalau dia dari berasal dari departemen yang berbeda-beda itu bisa membawa aspirasinya tadi contoh saya yang Afrika itu ya itu orangnya dari research and development jadi karena ada yang perbedaan itu kemudian mereka masing-masing kan lebih memahami aspek pekerjaan dari departemennya sehingga itu yang bisa dibawa memperkaya perbedaan-perbedaan memperkaya dari program yang akan dibangun kemudian yang berikutnya yang basic adalah perlu melakukan membuat employee volunteering policy atau volunteering policy secara general ini sama seperti SOP dan sebagainya kenapa itu perlu dilakukan karena perusahaan harus memastikan values yang di-unload oleh perusahaan itu itu ada semacam safeguard policy nya jadi itu harus ada kemudian apakah saya pernah di Microsoft dulu ada 3 hari bekerja dalam 1 tahun misalkan didesikasikan untuk volunteering dan kita bisa mengambil kapan saja kemudian preparing program misalkan disini penting kita karena ada masyarakat ada employee ada perusahaan gak bisa tuh oh perusahaan saya adalah perusahaan sabun semua kegiatan employee volunteering nya adalah calon suci pangan yang well it's okay but you cannot force it to employees jadi penting sekali untuk membalance itu kita kan perusahaan bisa memberikan insentif apa additional insentif motivating insentif insentif tapi prinsipnya adalah memberikan dukungan terhadap cuci tangan tersebut itu tapi pertama-tama dia harus run survey dulu survei ini nanti saya akan memberikan gambar contohnya ya tapi prinsipnya adalah kita ingin mengetahui apa sih ketertanikan karyawan-karyawan di perusahaan ini mereka memilih harinya apa saya pernah mengatakan saya tadi mengatakan kalau satu minggu itu bukan boleh volunteering tapi itu satu perusahaan yang betul karyawannya yang betul bukan perusahaannya ya saya mau aja satu minggu aja kalau hari ini saya nggak enak saya mesti kerja kerjaan saya banyak jadi itu ada hal yang perlu diristribusikan dengan detailnya kemudian yang kedua adalah mengidentifikasikan key performance indicator dan baseline jadi dari survei ini bisa dipakai sebagai baseline tapi juga perlu di-establish some key performance indicator untuk mengatakan capaian-capaiannya seperti apa kemudian mengidentifikasikan community development stakeholders business strength dan sebagainya yang tadi saya sudah sampaikan supaya ada banyak alasan bagi bisnis untuk tetap engage mendukung gue volunteer ini dan tidak kurang pentingnya adalah safety and risk assessment saya membayangkan kalau di remote area sebuah perusahaan mining atau oil and gas bekerja kemudian mengirimkan masyarakat karyawan ke masyarakat sekitar sementara masyarakatnya cukup sensitif ya yang ada nanti diculik atau di apa dan sebagainya itu perlu aturan-aturan mengenai safety and risk assessment ada satu perusahaan yang saya pernah bantu sampai makannya saja itu harus fresh dalam 2 jam lebih dari 2 jam gak boleh jadi makannya makanannya paling gampang cepat saji gitu gak boleh bahkan di prepare oleh komunitas itu gak boleh karena itu ada aturan perusahaannya dan demikian jadi banyak nih perintilan-perintilan yang gak ketemu kalau kita melakukan kegiatan komunitas biasa kemudian planning sebaiknya jika memang kartu sendiri tadi semua sudah di secured ya sebaiknya dilakukan secara tahunan karena kemudian dia juga terkait dengan budget yang bisa di approve sehingga gak setiap oh mau ada kegiatan volunteering bulan depan budgetnya ada gak ya wah gak bisa lagi dipotong sana kemari jadi jadi menderita banget nih suffering banget yang namanya kegiatan-kegiatan kemudian dalam konteks executionnya apa atau kelaksanaannya perlu didiskusikan apakah mau dilakukan internal atau memakai outsource kemudian perlu ada employee release procedure jadi apakah bossnya memperbolehkan gitu ya kemudian perlu dilakukan sama seperti kita melihat bagaimana produk itu di acertas konteks employee engagement untuk recruitment ini penting jadi seperti tadi nasya bilang itu sama kita ada loh kegiatan volunteering yang kemudian tidak banyak yang berminat karena ternyata gak banyak yang mendapatkan informasi tersebut jadi ini penting sekali beriklan internally untuk recruitment kemudian jangan lupa untuk selalu dilakukan proses refleksi sehingga apa yang intended apa ya intended learning yang ini didapatkan dari employee volunteering itu bisa kemudian dibahas kembali pada dengan para karyawan ini saya kayaknya udah lebih waktu ya lama jadi ini saya kasih contoh aja ini perlu diterjemahkan tentu saja untuk melakukan survei survei itu untuk menangkap altruistic motif dari si karyawannya oh saya memang senang giving saya karena ini bisa memberikan informasi yang luar biasa kemudian meaningfulness apakah ini kegiatan-kegiatan ini akan sangat bermanfaat buat saya pribadi oh iya ini saya berhubungan dengan masyarakat dengan anak-anak saya senang sekali itu biasanya akan menjadi additional motivation kemudian organizational citizenship ini dari konteks organisasinya sendiri atau departemennya apakah departemen Anda berhubungan dengan anak misalkan sehingga ada motivasi tambahan kemudian role-nya ini terkait dengan skills-nya skills apa yang mereka miliki banyak sekali skills kita yang dihidup itu tidak tertangkap di perusahaan ada yang kemudian bisa bahasa seperti Jerman mungkin Perancis di pekerjaan kalau kerjaan yang sepanjang hidup emang nggak akan keluar nggak pakai gitu tapi skills-skills misalkan bahwa dia suka main gitar gitu ya itu nggak keluar juga di perusahaan nggak pernah main music ini biasanya diperlukan kalau anak-anak misalkan belajar gitar untuk membahasakan suatu konflik ya kalau konflik itu biasanya kalau masuk dengan anak anak yang punya masalah masuknya dengan musik itu akan lebih mudah daripada masuk dengan ceramah ceramahmu harus membayang harus mengikuti orang itu nggak masuk itu kayak gitu tapi kalau pakai musik bahasa musik dengan sair-sairnya itu lebih sama kemudian sosial plus ini adalah positive effective judgment about activities mentioning the nationals prinsipnya adalah ini kita melihat bagaimana mereka apakah mereka punya role-role lain mungkin dia disitu adalah manager bagian keuangan tapi sebenarnya di komunitas dia adalah ketua etik misalkan atau aktivis filantropi kayak mas Hamid misalkan itu adalah hal yang sebetulnya sangat bermanfaat kemudian bahwa apakah mereka merasa perlu untuk berkenalan ya memperlembai network mereka within companies karena di setiap perusahaan pun tidak semua orang saling mengenal satu sama lain oke next ini adalah beberapa yang saya sampaikan sebagai tension bahwa kalau di perusahaan itu selalu ada tarif puluh jadi antara individual choice dengan program perusahaan kemudian ada community benefits atau business benefits ada private atau personal motivation dengan instrumental motivation kebetulan skripsi saya waktu saya ambil CSR di Nottingham di Inggris ini tentang manager's perception mengenai employee volunteering ini banyak banget nih jadi manager itu selalu wah saya inginnya kegiatan X kegiatan Y sementara yang mau jadi volunteer itu gak suka itu tapi karena itu managernya mereka gak bisa ngomong apa-apa ini satu hal yang sangat tricky ya dari employee volunteering yang perlu di address dengan baik harapannya adalah dengan adanya komite-komite yang paling disebutkan ini salah satu contoh bagaimana employee volunteering division obviously contoh yang saya berikan ini belum menyambung ke SDG jadi ini perlu di reframe kembali jika ingin lebih bermanfaat bahasanya bisa dipahami lebih banyak orang bisa di reframe ke dalam SDG Goals tapi tentu saja ini harus mengikut SDG Goals yang di-unload oleh atau yang di-unload atau yang di-unload atau yang di-unload lebih usaha oke saya mau mencoba mengkaitkan sekarang yang namanya karena ini semuanya hari ini dan selama hari ini kan kita bisa mengenai sustainable development goals banyak yang belum mengaitkan employee volunteering dan sustainable development goals karena sustainable development goals juga umurnya masih cukup mudah jadi tadi saya banyak bicara mengenai bagaimana memastikan atau menambah alasan agar employee volunteering ini bisa sustainable salah satunya adalah disini kenapa? karena kaitan-kaitan ini kemudian bisa memperkuat ya kalau perusahaan sudah mengatakan bahwa oh efek dari apa atau kegiatan-kegiatan saya ini bisa dikaitkan dengan pencapaian goal tentang air misalkan atau zero hunger misalkan atau property maka kegiatan employee volunteering mengikuti goals tersebut begitu ya dan ini sekarang yang kabar gembiranya dan saya very very happy karena sekarang sudah di recognize sejak tahun 2012 awalnya dari tahun 2009 setelah itu ini sudah mulai di recognize oleh UN bahwa employee volunteering ini adalah salah satu instrumen penting untuk pencapaian SDG pada saat awal saya mulai mendorong employee volunteering itu sejak awal tahun 2000an sulit sekali memastikan mendapatkan endorsement dari pemerintah kayak unless waktu itu saya mendapatkan politikota yang sangat dia sendiri juga orang active volunteers kan dia sangat semangat kan bikin aja di sini rumah saya segala macam tapi giliran dapat pemda yang eh employee volunteering kan karyawan kan mana bisa ya volunteering gitu ya jadi capek banget meyakinkannya sekarang saya tidak menarik ini nih si dari Kenapa karena dia sudah melihat bahwa sangat perlu sekali kebutuhan untuk capacity building itu company itu punya banyak resources dulu saya pernah ditanya kenapa sih kamu kok eh gak melakukan community volunteering eh komunitas volunteering komunitas yang dikili kenapa kok saya saya bilang eh saya gak mampu kalau banyak orang untuk membutuhkan tenaga yang luar biasa besar eh dan eh makan banyak waktu dan tenaga jadi saya sangat appreciate dengan teman-teman gara lawan yang menggerakkan pas space gitu ya tapi kalau kita lihat employee volunteering kenapa kira-kira bisa gak kenapa kok employee volunteering eh sangat berpotensi by now karena sudah punya skill sudah punya skill sudah punya skill ada yang bisa menyampaikan lagi apalagi kira-kira kenapa pak employee volunteering mendukung perusahaan apalagi gimana kalau perusahaannya beroperasi in the middle of nowhere oke kemarin kemarin pada saat saya menjadi moderator di sebelah human resource itu menjadi problem yang luar biasa eh jadi kalau kita lihat ini yang saya katakan dengan very simple in a simple manner perusahaan itu tempat orang-orang yang sudah terpelajar walaupun terpelajar itu tidak harus selalu lulus kuliah dan sebagainya tapi terpelajar itu kenapa karena perusahaan kan memberikan pelatihan-pelatihan terhadap mereka mereka mempunyai disiplin-disiplin khusus ya apa jadi kualitas super dayanya sudah pasti ada dia mempunyai skill-skill yang diperlukan apakah dia perlu kerjanya di apa bagian keuangan kan apakah dia di bagian marketing kan itu semuanya adalah set of skills yang tidak dimiliki oleh komunitas eh atau komunitas eh misalnya eh eh punya yang jago audit dari A sampai Z kalau itu bisa dipinjamkan keatian itu kepada eh apa komunitas itu hal yang luar biasa jadi disana orangnya pasti banyak eh apa mereka employee ratusan bahkan ribuan gitu ya jadi nggak kekurangan langsung berdaya masuk menggerakkannya relatif lebih walaupun tantangannya besar tapi menggerak sekali diakinkan sekali bisa menggerakkannya itu bisa lebih besar dan mereka pasti mempunyai kegiatan-kegiatan community development sehingga kalau kita mau mendorong sedikit ini udah bagus nih kegiatan community development tambah lagi dengan aspek employee volunteering you have a great relationship dengan community jadi eh ada semua skillsnya disana jumlah orang apa apa dari kualitas ya itu juga banyak itu kemudian change of commentnya jelas eh tie in dengan aspek eh performance-nya juga jelas apalagi sekarang ada ini dengan adanya ini bisa membantu sekali eh di tahun 2012 sudah ada nih eh rekognisi ini Voluntarism is an important component of strategy aimed at such area of poverty reduction dan ada yang prinsipnya ada ini ini kan sebelum tahun 2012 tapi sebelum SDG eh disetakati di terunggah kan United Nations Jepang San di setiap bulan September tapi lihat ini di tahun 2015 mereka bahkan sudah merekognisi importance of integrating Voluntarism as appropriate into planning for implementation of the planning therapy agenda for sustainable development jadi sudah benar-benar sekarang tidak hanya sekedar eh apa eh disampaikan bahwa oh ya kita perlu mengintegrate tapi integrate ini ini menjadi ibaratnya kalau mobil eh engine-nya maju ke depan ini luar biasa dorongannya dan sudah mulai terjadi plan of action yang ini sudah mulai memasukkan mengintegrate konteks volunteering tidak hanya perusahaan ya tetapi juga eh komunitas itu sudah mulai eh banyak sekali coba dikalkan kemudian untuk perusahaan khususnya ada yang dilucurkan Impact 2013 ini adalah salah satu-satunya sebetulnya mobilisasi untuk human capital eh yang direposisi oleh UN kan jadi semua perusahaan perusahaan di seluruh dunia mendorong ini dan mereka berusaha misalkan disini documenting the contribution of volunteering jadi salah satu isu besar dari SDGs yang kemarin kita sudah diskusikan beberapa kali kalau bapak-bapak ibu-ibu ada disini itu adalah big data belakangnya banyak banget tapi gimana mengintegrasikannya gimana cara mengkonsolidasikannya Impact 2030 ini berusaha melakukan jadi kalau perusahaan-perusahaan mau berkontribusi disini maksud mereka bisa sharing employee volunteering yang dilakukan sehingga rekognisinya kita gak hanya bermain level lokal atau level kabupaten kota atau provinsi atau negara Indonesia tapi juga level global jadi incentive untuk perusahaan to keep engaging employee volunteering dengan apa capaian-capaian yang lebih terukur dan bisa dibandingkan apple to apple perusahaan saya dengan perusahaan dia saiznya kurang lebih sama itu harapannya bisa dibuka oke itu saja presentasi saya maaf terlalu lama terima kasih nama saya Adrian terima kasih bahagia semua ini yang spent pen jurisdiction Terima kasih.